Halo semuanya, kembali lagi di segmen Pian Mobil Bekas Cintamobil.com Nah saat ini kami akan membahas 9 mobil bekas dari harga 400 sampai dengan 500 juta Dan kira-kira kenapa mas kita melengkap ke 400-500, karena kan ada 350 juta Karena sebenarnya di budget 400 sampai 500 juta rupiah Harga ini sebenarnya secara psikologis membuat orang lebih galau Atau membuat orang lebih bingung saat punya uang 400 sampai 500 juta rupiah Karena dengan uang 400 sampai 500 juta rupiah, Anda bisa dapat mobil baru juga Yang sebenarnya lumayan bagus Tapi kalau memilih mobil bekas, kelasnya bisa jauh di atas yang fikiran punya mobil yang mungkin lebih berkualitas Dengan tahun yang tidak terlalu tua Dan kira-kira seperti apa mobil bekasnya? Oke untuk mobil yang pertama yang ada di harga 400 sampai 500 juta Ada BMW 5 Series 520 yang F10 tahun 2014 Ini harga bekasnya 435 juta Ini mobil sudah umurnya sudah 6 tahun, tapi harganya sampai setengah harganya malah sekarang Bahkan di bawah setengah harganya ya Dan ini menjadi pilihan yang menarik karena kalau 400 juta rupiah 435 juta rupiah, harus nambah sedikit lagi untuk dapat mungkin seperti Honda Civic Hatchback Atau mungkin Mazda 3 Sedan atau Mazda 3 Hatchback Tapi kalau Anda pilih mobil bekas, dapatnya ternyata sedan mid luxury sedan Ini mobilnya luar biasa ya Mobilnya besar, nyaman Mesinnya kalau tidak salah ini sudah turbo nih ya Yang ini ya Dan untuk listing kami saat ini yang F10 2014 ini Dia sudah berjalan 39.000 km Bisa dibilang 6 tahun mobilnya baru 39.000 km Dan satu lagi ini pajaknya juga masih panjang nih ya Sampai bulan 10 Sampai bulan 10 Karena mengingat mobil ini pajaknya itu berada di angka 14an Dan menurut penjualnya Mobil yang dijual saat ini, yang ada di listing kami ini Tipe facelift terakhir sebelum berpindah generasi ke G30 Jadi sebenarnya ini ya nggak terlalu tua banget mobilnya Dan masih satu generasi saja di bawah BMW seri 5 terbaru saat ini Yang tetap punya mobil ini pasti dibilang orang kaya Pilihan mobil kedua ada Jaguar XFR 3000cc 2012 Yang dijual di DKI Jakarta dengan harga 495 juta rupiah Mobil Jaguar XF ini sebenarnya populasinya sangat langka Jarang orang punya ya Iya, dia tipe medium sedan di Jaguar setelah Jaguar XE Dan di bawahnya Jaguar XJ Jadi lawannya seri 5 yang tadi Makanya harganya juga nggak terlalu jauh Tapi eksklusifitas sebuah Jaguar memang tetap terasa mungkin lebih tinggi dari BMW maupun Mercy Karena populasinya langka, orang yang pakai Jaguar juga di Indonesia tergolong jarang Walaupun di kota-kota besar Tapi salah satu halangannya ya tempat servisnya nggak susah Jarang sih, di Jakarta aja jarang Ditambah lagi mobil ini tahun 2012 Ini karena dia populasinya sangat jarang di Indonesia Jadi orang kiranya ini mobil baru udah Ini kayak mobil tahun 2017 Bener, dan tampilannya memang nggak terlalu tergolong terlalu tua ya Jadi masih enak dilihat, masih eksklusif, kelihatannya masih mobil yang sangat mahal Dan memang harganya juga nggak bisa dibilang murah sih 495 juta rupiah Tapi harus diingat, mobil 495 juta rupiah dengan merek Jaguar Eksklusifitasnya memang tadi seperti yang kita bilang, luar biasa menarik sih untuk dimiliki saat ini Kalau dibandingkan dengan mobil baru di kelas, mungkin jauh di bawahnya dengan harga itu Oke, pilihan selanjutnya ada di segmen SUV Ini ada Toyota Harrier 2.0 atau 2000 cc Transmisi otomatis varian audioless atau varian termurahnya di tahun 2014 Nah, untuk harganya 469 juta rupiah Ini mobil build up, full datang dari Jepang Tapi dalam kondisi mobil ini kan namanya audioless ya Jadi nggak ada audio di dalamnya atau sistem infotainment dari Jepang Karena dari Jepang sendiri, itu udah full bahasa Jepang di dalamnya Kita nggak tahu tuh, ini apa ini tulisannya? Ini apa artinya? Dan sebenarnya kalau varian Harrier yang tinggi, itu premium sound biasanya udah melingkupi atau termasuk semua sound speaker yang lebih banyak Kualitasnya juga jauh lebih baik pastinya Tapi untuk Harrier, tampilannya ini juga masih Harrier generasi yang lumayan baru ya, Vick ya? Bukan yang lama Jadi ya kalau Anda menggunakan mobil ini, dibandingkan dengan mobil baru 460 juta rupiah Suv Anda dapatnya mungkin sekitar Toyota C-HR Atau mungkin Mitsubishi Eclipse Cross Ada lagi juga Mazda Seltos apa tidak segini? Seltos lebih Lebih mahal ya? Lebih murah jauh Lebih murah jauh ya Seltos 360an Iya, iya, iya Mungkin lawan lainnya lagi, kalau mobil barunya ini ada di Mitsubishi Eclipse Cross Kemudian ada Mazda CX-30 Iya, iya Tapi kalau memang Anda lebih suka mobil, mungkin pengen mobil SUV yang kelihatannya lebih urban Yang dulu harganya memang lebih mahal, tidak terjangkau Tapi sekarang Anda punya 400 juta rupiah atau 500 juta rupiah Ini menarik untuk dimiliki sih Apalagi Toyota, ya banyak After sale servicenya juga banyak banget Ya, tapi ini karena dia varian basic, jadi fitur-fiturnya nggak begitu banyak yang kayak premium sound tadi Soalnya premium sound itu harganya lebih mahal lagi dan dia memiliki fitur adaptif Terus kontrolnya, jadi keren yang itu Pilihan mobil berikutnya ada mobil eksotis Walaupun bukan mobil eksotis supercar gitu Tapi ini coupe, sedan coupe Mercedes-Benz C-Class C250 Generasi W204 tahun 2012 Dijual dengan harga 449 juta rupiah Warnanya sih, gue suka banget sih Warna merah, sporty banget Kalau kata Lucknats AJ, ini merah itu racing Ini racing banget Ini keren banget, 2 pintu Itu kenapa W204 yang ini harganya memang beda dengan W204 yang 4 pintu Karena ya, populasinya jarang Kemudian juga dulu sebenarnya mobil ini masuk ke Indonesia itu Hanya dimasukkan untuk event one maker Mercedes-Benz dulu Sebenarnya tersedia dalam varian transmisi manual saja Balapan touring ya di Sentul Tapi ternyata mobil yang dijual disini bukan transmisi manual Ini transmisi otomatis Artinya mungkin ini adalah mobil yang dimasukkan lewat importer umum Jadi kalau Anda memang ingin mobil untuk bergaul Untuk yang gaya banget C-Class Ini menarik untuk dimiliki Dan harusnya sih, ini segmennya juga terbatas banget Karena biasanya ini orang yang hobi banget aja Karena orang mikirnya pasti 2012 lumayan tua ya 8 tahun untuk mobil harga 450 juta rupiah Ada juga orang mungkin yang lebih memilih mobil baru Harga segitu Tapi ini kalau saya sih disuruh memilih Saya akan tetap memilih ini Karena jarang Iya Dan jarang harganya Kadang apalagi nanti kita belum tahu ke depan Kayak gimana ini sekarang lagi wagon, lagi mahal ya Kali aja besok coupe Benar-benar Dan entah kenapa harga mobil coupe di Indonesia juga masih gelap Sama seperti mobil wagon sih Ini bisa jadi salah satu barang koleksi yang paling menarik Oke selanjutnya ada Mercedes-Benz E-Class E250 214 Ini harganya 500 juta Pas Ini merupakan varian facelift yang terakhir nih ya Sebelum ganti model yang Kayak sekarang kita udah sering lihat di jalanan lah ya Bener Karena tidak terlalu tua Harusnya sih masih menarik dengan harga 500 juta rupiah ya Vick Untuk anda yang mungkin pengen beli E-Class Tapi E-Class kan sekarang harganya lebih dari 1 miliar Betul Yang paling murah aja 900 juta ya Kalau on the route jadi 1 miliar 1 miliar Makanya kalau ini kan udah semua surat sudah siap Tinggal balik nama Harga 500 juta Ya masih worth to buy lah Worth banget to buy Dan untuk glitching kami Ini mobil yang dijual ini yang E-Class E250 ini Dan kilometernya masih 19 ribu Jadi artinya mobil ini cukup jarang jalan sih sebenarnya ya 19 ribu baru dua kali servis ya Mungkin secara psikologis memang orang-orang yang punya mobil seperti ini Ini bukan mobil pertama sih Vick Jadi ya mungkin sehari-hari nggak pakai mobil ini Jadi makanya jarang dipakai Yang harus diingat pasti pajaknya Pajaknya sudah pasti lebih dari 10 juta Mungkin mencapai 15 juta ke atas Karena barunya dulu ya tetap harganya Nah untuk anda yang ingin tampil nyentrik Anda suka Mini Cooper Ada Mini Cooper 3 doors 3 silinder 1500 cc Tahun 2015 Masih lumayan muda Jadi menarik dimiliki juga Harganya 460 juta rupiah Tapi entah kenapa Sebenarnya gue agak bingung dengan harga Mini Cooper di Indonesia Kenapa masih tinggi Padahal sebenarnya Kalau dibandingkan sama mungkin BMW seri 3 S30 Harganya lebih bagus yang ini ya Harganya tetap lebih mahal Mini Cooper Mungkin karena Mini Cooper ini termasuk Salah satu mobil koleksi dan mobil hobi Karena mobilnya berkarakter banget Benar-benar sih Ini banyak rata-rata sih orang suka ya Nggak tau kenapa Rata-rata orang Ya Mini Cooper Keren Ini mungkin untuk orang-orang yang seleranya Mungkin agak nyentrik ya Dan pengen tampil beda Ya memang Mini Cooper Menjadi pilihan yang sangat menarik Dan mobilnya juga jarang sih Kalau dibandingkan sama F30 seri 3 Pasti jarang Yang pasti Ketika beli mobil Mini Cooper ini Ini adalah varian Mini Cooper Dengan mesin 3 silinder 1500 cc Jadi anda punya bahan bakar Yang lebih irit dari varian Mini Cooper S Tapi performanya juga sudah lumayan baik Nggak terlalu buruk Tapi ini mesinnya agak getar nih Ya benar Agak getar Dan jujur aja Saya lebih suka desain generasi sebelum yang ini Yang di Italian Job itu Ya itu R56 Itu keren banget ya Tapi Segetar-getarnya mesin 3 silinder dari BMW Ya jangan dibandingkan dengan Toyota Agia Terdapat Yang harganya jauh ya Tetap lebih manusiawi Dan lebih beradab inilah Ya beda lah Dan bagian selanjutnya Ada di segmen SUV Tadi selain Harrier Ini ada Jeep Grand Cherokee Limited Tahun 2011 Nah harganya itu Dalam kursi bekas Kembalinya 450 juta Untuk mesin yang digunakan Ini 3600 cc Grand Cherokee 4x4 Ini pajaknya mahal ini Pasti Ya barunya dulu mungkin sekitar Ya lebih dari 1 M mungkin ya Dan salah satu keuntungan Karena kalau beli mobil Jeep Grand Cherokee Itu memang Anda punya Ketangguhan luar biasa Dari sebuah mobil 4x4 Tapi kekurangannya ya Jangan ditanya Konsumsi bahan bakarnya pasti Boros Karena entah kenapa Mesin mobil Amerika itu Jarang yang bisa Irit bahan bakar Iya Tapi tenaganya pasti bisa Kecuali listrik Iya kecuali listrik Listrik Amerika mah irit banget Kecuali Tesla ya Iya kecuali Tesla Nah ini mobilnya Kilometer rendah juga 21.000 km dari tahun 2011 Lagi-lagi mobilnya jarang dipakai Ini pasti Kalau diperhatikan Dari tadi memang Mobil-mobil yang kita lihat sekarang Di harga 400-500 juta Itu memang mobil-mobil jarang Yang dipakai Jadi Kayaknya Menguntungkan gitu Kalau beli bekas Mobil yang jarang dipakai Kilometer rendah itu Lebih Apa ya Masih merasakan Rasa mobil barunya Iya Benar Kemudian selanjutnya Ada juga mobil yang cocok Untuk Anda Wanita muda yang mungkin Berkarir Cemerlang Iya wanita muda Yang mungkin punya orang tua Yang sangat kaya Ada Mercedes-Benz GLA200 2016 Masih muda 2016 4 tahun saja Dan biasanya ini Masih tercover oleh Apa ya Service package Dari Mercedes-Benz Yang bisa dipakai panjang Biasanya dipakai panjang Sampai 5 tahun ISP ya Iya ISP Integrated Service package Dari Mercedes-Benz Ini dijual dengan harga 499 juta rupiah Bersaingnya kalau kelas ini Harusnya sama BMW X1 X1 Kemudian ada Audi Q3 Tapi GLA ini Bentuknya memang lebih Kalau dibandingkan BMW X1 Lebih nyentrik Lebih gak biasa lah Dari Audi Q3 Apalagi Audi Q3 Lebih konservatif Iya Lebih mobil Mobil orang biasa Ini lebih Mercedes-Benz GLA tuh Kayaknya kesannya Untuk anak-anak muda Yang ingin tampil beda Anak-anak muda yang mungkin punya karir cemerlang Walaupun tanpa harus kerja Gitu Ada yang gitu banyak Ini mantep mobil yang asli Banyak lah Yang kayak gitu-gitu Yang pakai mobil ini Dan yang pasti dengan Umur mobil yang cenderung muda Masalahnya pasti jarang Jadi kalau membeli mobil ini Apalagi kalau materinya rendah Bisa dipastikan Jarang ada masalah Jadi tinggal pakai lah Oke Nah tadi Dibilang buat Anak muda yang Karirnya cemerlang Ini lebih cemerlang lagi Sama-sama compact SUV ya Ini sama-sama compact SUV Tapi Bisa dibilang Kelasnya itu Di atasnya lah ya Beda lah ya Kelasnya sama yang ini Ini all wheel drive Ya kan All wheel drive Ada Range Rover Evo Tahun 2012 Nah harganya 495 juta Gue bingung Kenapa mau beli ini Ini ya Harganya ya Jatuh ya Iya Dulu barunya itu sekitar 1,3 M Seingat saya Mahal ya Jatuh 1,4 lah Eh makan lebih malah Biasanya 1,7 Pokoknya antara Di atas 1 miliar lah Dan biasanya ini Jadi salah satu mobil idaman Orang-orang Wanita-wanita Yang di perkotaan lah Biasanya wanita-wanita Sosialita Ini mobil idamannya Range Rover Evo Pasti Orang metropolitan lah ya Iya Jadi untuk Mungkin anda Wanita muda cantik Yang ingin menggayet pacar Yang mungkin kaya raya Ini cocok nih Anda langsung terlihat Ini mobil idamat lain ya Bener Karena salah satu Ini brand Range Rover itu salah satu SUV kebanggaannya Kerajaan Inggris lah Iya Rata-rata kerajaan Inggris pakai Range Rover untuk mobil Kemana-mana Tapi sayangnya faktanya di seluruh dunia ya Di belahan dunia lain Tidak hanya di Indonesia Range Rover itu diklaim Punya durabilitas yang kurang baik Terutama untuk atap Apa? Platform Sudah turun Durabilitas mesin Kemudian juga Tombol-tombol yang banyak Cepat ancur Iya Banyak lapisan karetnya Jadi kalau sebelum beli mobil ini Perhatikan detailnya Cek kondisi mesinnya Perawatan berkalanya gimana Terus ada cek juga Kondisi-kondisi tombol-tombol di bagian dalamnya Iya tombolnya kenapa kayak Jadi kayak lem gitu ya Kalau lama-kelamaan ya Karena cuaca di Indonesia terlalu panas Gak cocok untuk mobil yang manja gitu Sebetulnya kan Tapi sebenarnya kalau anda beli Range Rover Yang Defender terbaru Itu udah dicoba dimanapun itu kayaknya Iya itu bedalah ya Itu beda ya Tapi gapapa Tetap Range Rover Range Rover itu Kesannya mobil Ningrat Jadi kalau anda membeli Range Rover Evox sekarang Tahun 2012 Tetap kelihatan mobil baru kok Iya iya Tetap gak kelihatan mobil lama gitu Tetap terlihat orang kaya Iya Wajib Kesehatan Sultan pasti Oke jadi seperti luas 9 mobil bekas Dari harga 400 sampai dengan 500 juta Sebenarnya masih banyak pilihan mobil lain Di rentang harga seperti ini Banyak juga mungkin mobil sport Seperti GT86 dalam kondisi bekas Mazda MXP Mamiata Tapi tidak ada di listing kami saat ini Jadi untuk anda yang ingin Memasang iklan Menjual mobil anda dengan cepat Mencari Agar mobil anda dilihat banyak orang Silahkan pasang iklan anda di cintamobil.com Gratis selamanya Gratis Dan anda juga bisa tetap mencari Mobil bekas Maupun mobil baru di cintamobil.com Jangan lupa subscribe channel youtube Cintamobil TV Nyalakan notifikasi Dan download aplikasi kami Yang sudah tersedia di Google Play Store Maupun App Store Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!